Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Nasdem Tunggangi Anis untuk Galang Simpati Publik Partai Nasdem tengah mengalami defisi tokoh Tak ada figur kuat yang bisa menggaransi suara Nasdem di pemilu mendatang bakal meningkat Atas alasan itu Ketua Pempartai Nasdem Surya Paloh mendekati Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Yang memiliki ketokohan kuat di lingkup nasional Saat ini yang paling kuat siapa? Ya Anis Baswedan Ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio Kepada kantor perita politik RMW pada hari Jumat 8 November Menurutnya Nasdem tidak mungkin menggandalkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Yang didukung pada Pilkara Jabar Sebab, kata Henry, Ridwan Kamil hanya bisa menang tipis saat dijabar Dengan begitu sambungnya Menjadi wajar jika kemudian Nasdem memberikan panggung untuk Anis Baswedan Termasuk memberikan kesempatan berbicara di atas podium saat kongres nanti Hensa, sebaan akrabnya yakin Nasdem sedang ingin menunggangi Anis dengan tujuan bisa meraih simpati nasional Dan menang di Pilkada 2020 Kan yang paling dekat adalah perhelatan 2020 Pasti Nasdem maulah efek dari Anis untuk mendapatkan 2020 Jelasnya Di langsung dari kabar 24 Nasdem dukung lahir batin Surya Paloh Soal 2024 tergantung Anis Ketua mempartai Nasdem, Surya Paloh akhirnya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Bertemuan keduanya berlangsung sambil makan siang di kantor DPP Partai Nasdem di Cikini, Jakarta Pusat Rabu 24 Juli Anis tiba di markas Nasdem pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat Setelah itu Anis dan Surya Paloh melakukan konferensi pers pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Surya Paloh menegaskan Anis merupakan tanggung khusus dan sudah dianggap layaknya bagian dari keluarga besar Nasdem Seorang Anis Baswedan rumahnya memang disini berangkatnya Barangkali kesibukan yang belum memungkinkan kita bisa berkunjung Ini kunjungan seorang adik pada kakak Kata Surya Paloh di DPP Nasdem Cikini Rabu 24 Juli Dia menunturkan tidak banyak hal yang dibicarakan dengan Anis Salah satunya terkait dengan berbagai permasalahan di ibu kota Meski demikian, bos media grup tersebut mengaku tak ada hal-hal yang luar biasa Yang dibahas dalam pertemuan tersebut Menurutnya, Anis memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin besar yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia Surya Paloh menjawab dengan ketika ditanya oleh wartawan soal dukungan politik terhadap Anis Khususnya pada Pilpres 2024 Nasdem dukung Anis secara politik lahiriah dan juga batiniah Soal 2024 tergantung Anis Niatnya pasti ada, semua niat harus terjaga Imbuhnya Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan mengatakan pertemuan tadi siang justru Banyak membahas permasalahan Jakarta Anis mengaku menganggap Surya Paloh sebagai kakak sendiri Anis menilai silaturahmi seperti ini memberikan banyak manfaat bagi dirinya Yang saat ini memang sedang memimpin pemerintahan DKI Jakarta Alhamdulillah, Bang Surya ini adalah senior yang memiliki pengalaman luar biasa banyak Tiap ngobrol dengan beliau, banyak hikmah beliau ceritakan perjalanan yang luar biasa Jadi terima kasih kesempatannya Ucap Anis, Ketua DPP Nasdem Bidang Komunikasi dan Media Willy Aditya Mengatakan Anis dan juga Surya Paloh sebelumnya sudah sempat bertemu dan berencana untuk melanjutkan silaturahmi pada siang hari ini Gedung ini tak asing bagi Anis Anis dulu deklarator di Ormas Nasional Demokrat Bahkan pembaca manifesto dari Nasdem Jadi ini pertemuan Abang Ade Katanya di kantor DPP Nasdem Cikini, Rabu 24 Juli Dia mengatakan keduanya baru memiliki waktu senggang untuk bertemu pada hari ini Menurutnya, Surya Paloh cukup sibuk mengurus sekolah legislatif dan juga kunjungan ketomong partai ke berbagai wilayah Media Surya Paloh tak mau lagi jadi penjilat penguasa Media Indonesia Group, Metro TV milik Surya Paloh sudah ancang-ancang tak lagi jadi penjilat penguasa Walau Nasdem sudah dikasih jatah tiga menteri, sepertinya mereka akan tetap kritis Hal ini sudah terlihat dengan gamblang lewat editorial media Indonesia berjudul Mengawal Kabinet yang disiarkan oleh Metro TV pada hari ini, Kamis 24 Oktober Sebaik apapun pemerintah, satu saat pasti berbuat salah Karena itu ia butuh oposisi sebagai advokatus diaboli Atau setan yang menyelamatkan kita dengan gangguan terus-menerus Peran aktif rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan amat diperlukan Kabinet sudah dibentuk dan akan terus bekerja Mereka butuh dukungan termasuk dukungan dari oposisi baik di parlemen maupun ekstra, parlementer Berupa gangguan-gangguan yang konstruktif Demikian tulis editorial media Indonesia Berikut selengkapnya Mengawal Kabinet Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden Jokowi Dodo resmi terbentuk Sebanyak 34 menteri plus 4 pejabat setingkat menteri dilantik di Istana Negara Untuk membantu Presiden merealisasikan janji-janji yang dia tebar saat kampanye Pilpres 2019 Pelantikan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi ialah awal dari tugas panjang mereka untuk memajukan Indonesia Tugas itu jelas tidak mudah, sangat tidak mudah untuk ditunaikan Karena begitu banyak tantangan dan juga rintangan yang siap menghadang Begitu dasyat rakyat berharap kepada orang-orang terpilih itu Begitu besar kepercayaan yang diberikan Presiden Sehingga sudah semestinya seluruh anggota Kabinet pantang menyianyakannya Tujuh perintah Jokowi mulai jangan korupsi Hingga harus bekerja sungguh-sungguh ialah rambu-rambu yang wajib dipatuhi Pelantikan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi Dodo Bisa juga kita posisikan sebagai akhir dari spekulasi Tentang siapa-siapa saja yang akan mengisi pos-pos kementerian Spekulasi itu mencuat akhir-akhir ini dan kian menarik Atensi kita karena keberadaan dua petinggi Partai Gerindra Yakni Ketua Umum Prabowo-Sbiangto dan Wakil Ketua Umum Edi Prabowo Prabowo-Sbiangto menjadi sorotan karena dia merupakan rival Jokowi di dua Pilpres Kalau dia kemudian menjadi pembantu Jokowi sebagai Menteri Pertahanan Hal itu pantas memantik banyak pertanyaan Namun karena politik mengandung prinsip impossible is nothing Tidak ada yang tidak mungkin dan kita harus menerima realitas yang ada Yang pasti bergabungnya Prabowo-Sbiangto dan juga Edi Prabowo Dalam kabinet serta merta mengubah konstelasi politik Di satu sisi koalisi partai politik mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Mendapatkan tambahan amunisi Di sisi lain barisan partai oposisi pun berkurang Setelah ditinggalkan Gerindra Praktis kini tinggal PKS Pandan Partai Demokrat yang menjadi oposan Kekuatan mereka di parlemen pun hanya 22,82% Yang boleh dibilang tak sebanding dengan kekuatan koalisi pemerintah Perimbangan seperti itu memang bagus untuk pemerintah Dengan tambahan dukungan dari partai Gerindra Mereka dapat jauh lebih kuat dan lebih cepat untuk memutar roda pembangunan Stabilitas politik juga bisa lebih terjaga Sebagai bekal berharga untuk melewati jalan terjal Menuju Indonesia Maju Akan tetapi Kekuatannya begitu timpang buruk untuk demokrasi Demokrasinya akan sehat jika ada oposisi yang kuat Sebaliknya Demokrasi akan sakit Bahkan bisa sekarat jika oposisi lemah Apalagi Jika sengaja dilemahkan Oposisi yang kuat kita butuhkan sebagai pengontrol Agar pemerintah tak terjerumus menjadi diktator Oposisi yang tangguh kita perlukan sebagai penyeimbang Supaya pemerintah tak gemar menyimpang Sebaik apapun pemerintah Satu saat pasti berbuat salah Karena itu ia butuh oposisi sebagai advokatus diaboli Atau setan yang menyelamatkan kita Dengan gangguan terus menerus Kita sadar Amat sadar Bahwa kekuatan oposisi saat ini terlalu lemah Terlebih jika nantinya ada lagi partai yang menyeberang ke pusat kekuasaan Karena itu kita perlu mengingatkan pemerintah Untuk lebih berhati-hati dalam bekerja Bukan malah seenaknya melangkah Meskipun kekuatan mereka tak seberapa Kita juga meminta barisan oposan di parlemen tetap lantang bersuara Ingatkan terus agar pemerintah konsisten berjalan di jalan yang lurus Jadilah oposisi yang loyal kepada Kebaikan-kebaikan bangsa Bukan oposisi yang penting asal beda Dan juga Seenaknya sendiri untuk kebijakan negara Yang tak kalah penting Seiring dengan perubahan konsolasi kekuatan Peran aktif rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan Amat diperlukan Kabinet sudah terbentuk dan akan langsung bekerja Mereka butuh dukungan Termasuk dukungan dari oposisi Baik di parlemen maupun ekstra parlementer Berupa gangguan-gangguan yang konstruktif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!